Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya selaku Ketua PCN Ujakarta Pusat ingin menyampaikan isu yang sedang hangat dimana para tokoh dan para kiai menyampaikan keluhan kepada saya dan ini harus kami respon yaitu terkait dengan adanya menghilangkan peran Kehadrotus Seh Kehaji Hashim Asari dalam sejarah Indonesia yaitu dalam buku Kamu Sejarah ini penting kami respon ini bukan hanya sekedar menghilangkan seorang tokoh Kehaji Hashim Asari tapi juga menghilangkan peran santri dan kaum nahdiin dalam sejarah berdirinya Republik Indonesia ini tentu kami sangat kecewa sebagai warga nahdiin dan kami terus terang menggugat siapa motif apa dan alasan apa mereka itu dengan sengaja menghilangkan peran Kehaji Hashim Asari dalam sejarah ini menjadi penting kita perlu tahu bahwa sejarah ini menjadi sangat penting buat bangsa ini menatap masa depannya sebuah bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya yang tidak melupakan para pahlawannya kita tahu peran Kehaji Hashim Asari dalam sejarah ini sangat sangat penting dan sangat sentral kita tahu resolusi jihad 10 November tanpa peran beliau dan para kaum santri untuk mempertahankan Republik Indonesia ini niscaya negara Republik Indonesia ini tidak akan tegak dan merdeka sampai detik ini kalau kita bisa berdiri sampai hari ini para pejabat bisa menikmati kemerdekaannya bisa menjadi presiden bisa menjadi menteri bisa jadi gubernur dan bisa menjadi apa saja para pengusaha juga bisa menikmati perannya sebagai pengusaha dan para intelektual dan segala peran yang ada di Indonesia ini tidak terlepas dari peran para ulama yang memberdekakan Republik Indonesia ini jadi kita harus berterima kasih kepada mereka-mereka ini tentu kita mempertanyakan motif apa karena kalau bangsa ini tidak mempunyai akar sejarah bangsa ini akan mudah disusupi ideologi-ideologi baru kenapa? karena bangsa ini sudah tidak mempunyai akar sejarahnya dan tentu dalam kesempatan malam ini kami ingin menyampaikan agar segera minta maaf kepada warga nahdotul ulama dan kaum muslim di Indonesia dan para santri dan dengan segera untuk merubah dan memperbaiki isi dalam sejarah itu kita tahu bahwa tokoh-tokoh nahdotul ulama banyak yang menjadi pahlawan kalau tidak salah itu ada 6 atau sekitar sampai 10 disitu ada kewajib hasib kewajib hasib asari kewajib hasib kewajib hasib keidam kholid dan lain-lainnya tentu peran-peran mereka ini menjadi sangat penting dalam proses pemerdekaan Republik Indonesia ini kita tidak ingin bangsa yang besar ini tidak mempunyai akar sejarah dimana-mana bangsa yang besar itu mereka dilahirkan oleh para peduluh yang mempunyai jiwa patriot yang besar dan tinggi sehingga mereka itu melahirkan bangsa-bangsa yang besar sehingga bangsa yang besar itu adalah bangsa yang dilahirkan oleh para peduluh yang besar juga sehingga kita menginginkan adanya sebuah koreksi terhadap penyimpangan penulisan sejarah-sejarah yang ada di Indonesia tidak hanya terjadi yang di kamus sejarah ini mungkin banyak sejarah-sejarah yang sengaja diselewengkan ini ada agenda yang kita tidak tahu apa motifnya tapi yang pasti kami akan melawan gerakan-gerakan yang akan menghilangkan perang sejarah para santri dan para ulama khususnya para ulama itu saja yang kami ingin sampaikan mudah-mudahan pandangan dan apa yang kami sampaikan bisa didengar oleh pemangku kejabatan pemangku pemerintahan untuk bisa melakukan koreksi dan melakukan perbaikan demi bangsa Indonesia ini demi kejayaan bangsa Indonesia ini itu saja dari saya Wallahumwafiq ilhamu tarik Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh